Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, membocorkan ada Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak, koordinator tim kuasa hukum. Martin mengungkapkan Kapolda tersebut datang menemui Kamarudin pada 18 Juli 2022 setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun untuk siapa Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak, Martin enggan untuk membeberkan identitasnya. Ia tidak tahu siapa yang perintahkan Kapolda datang menemui koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Saat itu diminta untuk mendinginkan suasana ucapnya. Saat ini ada tiga Kapolda yang jadi sorotan karena diduga terlibat menyokong skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Soal tiga Kapolda yang jadi sorotan ini, Kadifumos Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebut Tim Sus dan It Sus sudah mendengarnya. Ia menyebut It Sus akan didalami informasi itu, tapi ia belum mengungkap kapan dilaksanakan. Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, awalnya diungkap sebagai tembak-menembak yang diawali terjadinya pelecehan. Belakangan terungkap bahwa skenario tembak-menembak itu tidak ada, yang terjadi justru penembakan searah kepada Brigadir Yosua hingga akhirnya tewas. Soal pelecehan yang awalnya disebut terjadi di Duren Tiga, belakangan pun terungkap hal itu tidak terjadi. Kini setelah laporan dugaan pelecehan di Duren Tiga dihentikan, muncul lagi klaim bahwa pelecehan terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sangat mencuat ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun